Oke bisa Arith, masih bisa Arith masuk Masih bisa masuk? Ya dia dia, maksudnya lihat Hero locknya gak ada Bener banget, dia ada Gak ada stun juga Paling gak slow dari Molten Side dari Tamus Ya tau gak dari Ring of Order ya Low End Order juga cuma Dari seorang Hylos Diketak doang palanya Harith sih aku bilang Harith sih Esmeralda juga sebenernya bagus Tapi permasalahannya adalah Valir Bener Itu dia, Valir Aku makanya gak nyaran Esmeralda Ada Valir Harith bagus dengan Chronodesk Dengan Saman Force Permasalahannya Gimana cara dia rotasi Dan itu dia Wah emang Uji nih The next Cenayang ya Po masih dipandu oleh Jimomo Silahkan Iya, terima kasih Ranger Amas Sekalini dan Kita lihat ya Dari Xbox ya Bakal meluncur sepertinya Membantu dulu kah di arah mid Bersama dengan BMX Berarti ini dari Seorang Xbox bakal Mermain tank ya Ya bener banget Dia bakal menjadi tank Tentunya di garis depan Walaupun dengan Emblem Fighter Tapi lihat Udah mulai rusuk Udah mulai rusuk Untuk mendapatkan Ya Miya 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 Tapi eh masih ada Retribution kali ya Sendirian disitu Gak ada bantuan dari temen-temen Yang gak sempat Ngedapetin buffnya But it's okay At least belum ada yang terpay off Jual dari Reka Esports Kali ini mungkin Cuma mengganggu aja Dari seorang Xbox Dan BMX juga Masih dapetin Bisa dibilang ya Farmingan Dapetin red buff juga sekarang Dibantu sama exit Dan ngedapetin Little Wanderer yang bagus banget Dua Little Wanderer Dapatkan oleh tim Reka Esports Disini Cimo Sedangkan itu Para pemain dari tim Biggeron Bravo Masih lebih pasif Gak terlalu terburu-buru Karena dia bakal mencoba Melihat permainan Reka Seperti apa Yang bisa dibilang Mereka harusnya udah nonton tim Reka Cuma Tim Reka ini Dia dari Pertama kali bermain Itu Agresivitasnya cukup tinggi Bisa dibilang Tim MDA rata-rata Agresif banget mainnya tuh Bener banget Ngejun banget Kayaknya mau kill banget gitu ya Tapi Nice banget disitu Dabyssal Eroh Mengenai seorang Wynuts Yang bukan selai kacang Tapi bakal masih bisa mundur Yes bener banget Dari seorang Granger di arah bawah Sedangkan Ney Udah mulai nih Udah bakal coba Tauting-tauting Dari top lane Sedangkan itu EY bakal coba fokus ke arah gold buff Lihat Ada Udil dimana-mana Ada Udil Cimo Ada Udil dimana-mana Padahal disini bukan Udil ya bermainnya Iya bener banget Tapi Miracle bakal coba fokus di arah bottom lane Dan berhasil diamankan Oleh seorang Miracle Miracle Dan tapi kita lihat Ney Kondisinya gak begitu bagus sekarang EY bakal sedikit maju Bermain lebih agresif Oh Masih mau lebih Tapi tidak ada BMAX Yang mulai datang dari arah buff Dari sini Time pass up the blade Hanya dipakai untuk labur saja Dan Sky juga sepertinya Gak akan terlalu agresif lagi Bakal coba mukul mundur Sedangkan Mau tau gak Dari E apa tuh Tadi bisa first blood Iya Sama si Ling Tapi sayangnya EY nya ragu Ragu banget Kalo dia buy ke Tempest of Blade Dia tusuk satu kali ke Ney Dia kan punya Tempest of Blade Punya pedang-pedangnya Iya Itu kalo masuk semua itu Ney nya mati Percaya sama aku Dia ke knock up Terus udah gitu langsung di follow up lagi Sama Damage ini punya sama Ling Tapi permasalahnya memang Dari DKI Sport Mereka bagus banget sih follow upnya Ya dan rangu banget sayang sekali Dan dia malah buka Tempest of Blade nya Ketika ada Kari Iya Ya memang bisa dibilang Adalah salah satu keputusan yang cukup penting Di early game Ketika dia gak punya buff ya Baris oke Tapi Itu adalah salah satu pointer aku Bisa aku bilang Tadi dia bisa dapet first blood Ketika dapet first blood Dia bisa langsung kabur Walaupun kabur Dari sisi sebelah kiri Kita lihat Udah ada Glorious Path Bakal coba dipasang sekarang nih Moon Bakal coba masalah lebih kali ini Dan Yamiya Yamiya Harus mundur Iya Habis terlahap sama abis soul trap Dari seorang selena Bakal mundur Dari seorang Tamus juga Kali gak terlalu pasakan Tapi ternyata Eyyy Masih cukup agresif Kali ini Hanya mencicil saja darah dari seorang Chow Sedangkan di arah bawah Why not nya bener-bener di press Habis-habisan Mereka nih bagus banget Dia rotasi dari arah bawah ke arah mid Mungkin dia belum ke arah atas Berarti it's okay Selama dia bisa stop Granger nya Untuk gak farming terlalu banyak Iya Tapi kali ini kita lihat Bigger dan Bravo Sepertinya akan mencoba untuk mendapatkan Satu turtle dan tidak ada Oh ada ternyata Erzy 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 Coba untuk mundur By one oleh seorang Tamus Ney juga mencoba untuk mundur gak mau terlalu lebih Di arah bottom lane Lihat Miracle nya Mencoba untuk mendapatkan satu turut Dan sepertinya berhasil Cimo Bener banget Satu objektif berhasil di amankan oleh Reka kali ini Menurut aku memang Meskipun kita tarik ulur gitu ya Soal musuh kita Tapi yang penting kita harus tetap Perhatikan objektif ya Dan kita lihat di sini ya Miracle terkena Satu the way of dragon Mas banget Lihat Belum ada Defiant Sword Belum ada Tempah Soblet Kali ini Reset Bakal coba ditusun Dan lihat masih diamankan Seperti aku bilang Tanpa ragu A langsung mencoba untuk mendapatkan Satu poin Dan this is it Akhirnya ya Apa yang Oji mau Sudah mulai terlihat kayak Dari seorang A Dan Sky juga The low banget Oh udah nice banget Disitu Arrow Yang muncul dari seorang Silina Berhasil mengatikan pergerakan Sky Dan bahkan di takedown di arah atas Yes Biasanya tuh seorang Kalau pakai nama BMX Jadi tanker Karena badannya gede Tapi kita lihat di sini Miracle Ada yang terlalu memaksa Belum ada follow up Ternyata ada Moon yang terkena Flameshot Harus mundur Berhasil boy Kalian yang tidak berhasil Untuk mendapatkan satu poin lagi Bener banget Masih bisa bertahan dari seorang Miracle Dan langsung roaming ke arah middle kalian Dan Ups Lele nya gak mengenai siapa pun Tapi Moon Masih bisa masuk keluar dengan Garut nya Yes Begitu lincah sekali Sedangkan Ney masih coba bertahan di arah atas Yes Walaupun linksnya gak main Tapi kalian ini disebut oleh Cimoda Sedangkan itu para pemain tankrim mereka Mencoba untuk mendapatkan seorang Yami Yang mencoba di pasar Tapi masih ada kabur dari seorang Yami Masih ada mountain sign Masih bisa kabur kalian Masih bisa glendontan Gelendotan ternyata ya Dan kalau kita lihat juga dari ini Sebenarnya memang agak Mengganggu banget ya Yes Dengan fire missile nya Terus udah gitu dengan rotasi dia Itu bener-bener gak ganggu banget Pergerakan dari temen-temen Big Getron Mereka mungkin mencoba untuk bermain Lebih agresif dengan adanya Link Kita tahu sendiri mobilitasnya Link tuh Tinggi banget Dia bisa loncat kemana pun Dan kita lihat juga lagi Di arah bawah ternyata Bakal langsung di shut down Habis-habisan Seorang Granger ya Tapi mau lebih kali ini di arah mid lane Cimo ternyata harus mundur gak berani Ini ada BMX BMX meng cover seorang nih Dimana tankernya yang di cover Seorang carry Bener banget Hubcore nya meng cover seorang tank Itu adalah satu hal yang wajar Dan mungkin boleh dicontoh oleh para ranker di rumah Iya biar Jadi tanker-tankernya tuh gak setengah manti Nah lihat retribusi siapa yang lebih baik Wah Dan ternyata retribusi dari seorang Mereka terlalu terburu-buru Malah A yang berhasil mendapatkan turtle dengan gratis Dibantuin Lihat itemnya Disini udah mau carry endless dari seorang A Sedangkan dari Mereka udah punya kalamity ripper Kalamity ripper dengan 4400 yang dia pegang sendirian Itu bener aku bener-bener kaya banget Dan cepet banget dari seorang Harith Tapi bakal dibuka zaman Force Gak mengenai siapa-siapa bakal belum dilanjutkan Tapi ada Neidah Insanity yang bakal datang ke sky-nya Low banget Masih bisa mundur ke arah belakang Masih bisa survive Tapi kita lihat sudah ada pergerakan dari Link Yang loncat-loncat ke arah belakang Tapi kita lihat RZ-nya The Way of Dragon Mengarah ke arah seorang A Masih mau dilanjutin ke Tembus of the Bloodhide Oh my god Itu kabur tipis banget Eh dari seorang Moon Almost 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 never enough Memang tidak berhasil mendapatkan satu Dan mereka mengeluarkan zaman Force Untuk mundur Dan satu poin diamankan Diaramit oleh Reka Liat Terlalu sakit damage dari seorang Kari Walaupun ada Flameshot Razeboy Mencoba membakar Dan tidak bisa mundur dari tim mereka Gak mau mundur Cimo Gak mau mundur Gak bakal dikasih pulang kali ini Dan bahkan gak ada yang bisa Ngedapetin Kari-nya Gimana cara menghentikan seorang B-Max Kenapa aku ingatnya B-Max Karena memang Ya tempat-tempat B-Max Karena kamu suka nonton filmnya Iya benar juga Tapi kali ini bakal coba di Pasa E Masih ada tempat-tempat Deviant Swords Ternyata harus mundur Terkena lele dari satu player tim Biggeron Bravo Mir Echol juga gak punya buff kali ini Dan B-Max Bebas banget Dapetin satu poin Terkena satu start Bawain on the lead Masih ada A Masih ada Glory Squad Tapi Airzid meng-cover dengan cukup baik Di arah bottom lane Benar banget Diko cek episode Arrow Yang keluar dari seorang Celina Oleh seorang Sky Sekali ini Dan ini agak sedikit Benar-benar sulit sih Buat Reka Mereka Mereka udah grouping Yes Jadi mau gak mau Reka juga harus grouping Secepat mungkin Tapi Airzid sudah mulai maju ke depan Dengan Jet Kundonya Hanya knock 2 saja Tapi belum ada follow up juga Dari tim Reka Ya sebenernya banget Tim Reka Dia mencoba untuk Apa bisa dibilang Memundurkan Jadwal teamfight nya Karena dia harus Bob dulu sudah di seorang BMX Tarik ulur lah ya Ya tarik ulur seperti layangan Dan Mir Echol kali ini gak bakar Kita kehilangan satu turtle nya lagi Bener Udah pasti di nama Udah pasti Udah dijagain Ada Selena Ada Chow juga Gimana coba majunya Dari Biathlon Minacle Masih coba bermain agresif kali ini Razeboi nya dipaksa Dari seorang BMX Tau damage kali ini Lihat Damage nya cukup besar Razeboi harus mundur Kalo gak bakal coba dipaksa oleh satu orang Tapi Airzid Coba terkena damage yang cukup banyak Oleh Detsonata Langsung ada Deviant Soda juga Temple of Splat Di arah belakang Selena nya down Eh masih survive Dan ternyata tim Reka Yang harus kehilangan dua player nya Bener banget Tuhan ditukar satu tapi Dari Reka mereka mendapatkan Satu turret lagi di arah mid So menurut aku kayak Lebih unggul juga buat Reka kali ini Dan Kita lihat dari Biggeron Bravo Mereka bakal coba dikurungin Dikan angin gak bakal dikasih pulang Goal Network nya bener-bener Swing Ke arah tim Reka Swing Swing Yes bener banget Dan lihat udah ada Blood of Despair Dari kenapa Kacang Cimomo Kali ini damage nya Bakal lebih sakit banget Lihat Detsonata aja Bisa nubangin Airzid langsung Tapi ternyata Kali ini Dari tim Reka Harus berhati-hati Lihat Udah mulai sakit Bakal coba dipaksa Speedy lanjut udah dipop-up kali ini Masih ada retribution Mulur di Speedway Gak bisa memukul mundur Tapi Nek di arah belakang Keseluruhan tingkatan Exit Langsung meluarkan Satu pasif terakhir Berhasil mendapatkan point Jara belakang Lihat Neknya gak boleh pulang Maunya digoyang Disyator oleh kucing kecil Lucu Seorang mil akal Bener banget Menisahkan Wynaz dan juga Yamiam saja Di arah kandang Dari Reka e-sport Eh dari Bigetron kali ini Reka Bakal coba untuk Finishing secepat mungkin Kak Dapetin O-Inhibitor to Red Dulu di arah middle kali ini Zaman Force Zaman Force Mulai dibuka Tapi masih ada Minion-minion lucu Yang mencoba untuk Mendefense base Dari tim Bigetron Bravo Ini Mirakel gak peduli Ya kan cooldownnya Jadi dia bener-bener memikirkan Kalau misal dipaksa Point satu-satu Minimal satu-satu Setidaknya Team Fight dapat satu Gitu loh Sudah banget Culik satu persatu itu Kaya strategi banget Oh dapet tapi Nek coba zoning out Gak berhasil Bakal coba mundur Masih ada air seed Tiba-tiba muncul Takut semua tim Bigetron Gak jadi maksa untuk Nek tapi Nek Immortality nya pecah Gak ada cover lagi Ini masih ada flicker Nek gak bisa berbuat Cukup banyak harus Dan di arah midline Dikejar pokoknya Mereka asalkan bisa Ngedapetin satu aja Dari tim mereka Ini bagus banget Dari Bigetron mereka Gak jadi Lord Iya gak jadi Lord Akhirnya rekanya Bener-bener banget Makanya aku bilang Dari Bigetron mereka Setidaknya ngambil satu Setidaknya mereka tahu Udah ada Lord nih Mereka pasti bakalan coba Lord Masalahnya disini mereka Mereka juga harus Setup ulang lagi Nungguin mungkin Nek Yang bisa dibilang jadi Hero yang selalu Paling berada Paling depan gitu ya Jadi kayak the first Hero yang selalu berada Di first line Tapi ternyata Yang zoning out disitu Mereka bakal coba bantu Seorang Skylias Sky damage nya terlalu besar Dari seorang BAME Terlalu sakit Berhasil dapatkan Mega kill Mau coba udah dibakar Udah ada sharing Torrent Tapi gak bisa Razeboi memukul Mudur seorang Razeboi memukul Nice banget dengan Doe Dragon nya berhasil Kedapetin Yumi Tapi kita lihat terkena stun Abisel arrow Bekal konek ke arah Granger Tapi kita lihat di ujung sana A nya mainnya kayak kejauhan BMAX nya ternyata Boleh mulai masuk ke arah base Dan bakal lift Torbay langsung disini Ke arah base nya Dari Bigetron Bravo Bahkan kehilangan poin mereka yang pertama Karena Reka bakal langsung memecahkan Dan itu dia Disini langsung posisi pertama kali ini Dipaksa itu Cimo Itu A nya kejauhan Liat gak tadi A nya kejauhan Dia kayak mungkin lupa kali ya Base nya yang mana Eh gimana-gimana Gimana Cimo Terlalu omsai Hadudu 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 Nah lihat disini Tim Reka Wajah bahagia Ini Mir Akel Namanya sebenernya Mir Akel Cuma karena ada komata Mungkin dua dia mau dipanggil Mir Mir kali Dan satu poin berhasil dimankan oleh Reka Bigetron Bravo Wala